Hai teman-teman di video kali ini mungkin agak sedikit berbeda karena di video kali ini saya akan membuat kripik dari kulit pisang yang ada di belakang saya ini yaitu pisang kripik katanya orang sini jadi bagaimana caranya saya membuat dan keseruannya kayak gimana ikuti terus ya Hai ya 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 selamat menikmati selamat menikmati ikuti terus ya pelepah yang sudah kita potong tadi kita belah pinggirnya ya teman teman buang lalu kita belah bagian tengahnya seperti ini agar nanti saat mengirisnya lebih mudah ya jika sudah seperti ini kita potong-potong lagi kecil-kecil kurang lebih seperti ini teman teman lalu kita buang yang bagian putih tengah ini kita bersihkan lalu kita iris tipis-tipis biasanya kalau pelepahnya itu tebal bisa jadi lima irisnya iris setipis mungkin seperti ini teman teman dan hasil irisannya ini kita rendam ke air ya biasanya ada yang menggunakan air garam tapi disini saya menggunakan air biasa saja ini pelepah pisang pisang kepok ya kalau kata orang daerah saya ini pisang keripik ulangi beberapa kali sampai banyak ya saya disini dibantu dengan istri saya karena saya gak begitu mahir masalah ngiris-ngiris seperti ini apalagi pakai pisau dan jika dirasa sudah banyak saatnya kita cuci kembali ya cuci sampai bersih untuk menghilangkan getah dari pelepah ini gunakan air mengalir saat mencucinya musik disini campurannya saya menggunakan tepung beras ya untuk takaran tepung beras ini saya menggunakan 5 centong dan saya juga menggunakan tepung kanji untuk takarannya sendiri saya menggunakan 2 centong lalu kita campur ke tepung beras yang tadi jika sudah lalu kita aduk sampai rata ya teman-teman lalu kita masukkan irisan pelepah pisang yang tadi itu dan kita gulir ke tepungnya ini jangan lupa dipukul-pukul pelan-pelan seperti ini agar tepungnya itu tidak terlalu nempel ya dan bolong-bolong dari pelepah pisang ini tetap terjaga kita ulangi beberapa kali sambil ditepuk-tepuk kalau kalian ingin membuat yang rasa original misalnya bawang kalian bisa menambahkan bawang disini tapi disini saya akan membuat pelepah yang rasa balado ya jadi di bagian ini saya tidak memberikan bumbu sama sekali dan jika rasa sudah cukup lalu kita langsung goreng saja ya teman-teman usahakan goreng menggunakan api sedang ya supaya pelepah ini tidak gosong karena pelepahnya ini sangat tipis sekali teman-teman dan kita akan melambangkan masakan daat berita ya teman dan buah 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 yang sangat peding Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan seperti ini hasilnya teman-teman Yang sudah kita goreng tadi Dan tanpa dicampuri bumbu apapun Ini sangat renyah sekali ya teman-teman Dan ini bisa kita bungkus ya Kita jual 1000, 2000, 5000 dan terserah kalian Ini renyah sekali teman-teman Ini bisa kalian lihat Dan disinilah saya akan mencampuri balado disini ya Balado ini saya yang ambil yang rasa jagung Kita aduk-aduk pelan-pelan ya Karena ini sangat mudah sekali patah Terima kasih telah menonton Langsung saja saya coba disini Hmm rasanya teman-teman Enak sekali renyah Sama saya kayak taruh net gitu Ini bisa jadi ladang bisnis ya Jika suka dengan video ini bisa kalian like Dan jika tidak suka bisa kalian dislike ya Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini Jangan lupa subscribe Karena masih banyak lagi video-video yang seperti ini Yang akan saya persembahkan di channel ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa